Lagi di Pasar Santa, nyari ceri di mana ya? Buset, gede amat cerinya Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan Kembali lagi sama gue Narendra Dan pada video kali ini, gue mau cobain berkendara Atau impresi berkendaranya dari sebuah Cherry Pomoda 5GT AWD Nah, sebenernya setir kanan udah sempat nge-review nih Ceri Omoda 5GT AWD ini ketika baru pertama kali di launching di Indonesia Nah sobat setir, kalau mau nonton yang itu bisa klik link yang ada di bagian atas sini Nah, jadi pada video kali ini, kita fokusnya lebih ke bagaimana impresi berkendaranya Bagaimana bantingannya, performanya, suspensinya, terus handlingnya juga secara ini AWD kan Dan lain-lain, pokoknya kita akan bahas lebih dalam lagi nih sobat setir So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis Let's go! Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas Jaringannya luas Nah sobat setir, tapi rasanya nggak adil juga Kalau misalkan gue nggak ngebahas tipis-tipis bagian eksteriornya dari Omoda 5GT AWD ini Makanya gue mau ngebahas sedikit-sedikit nih Apa sih kurang lebihnya, bedanya, atau yang barunya di mobil ini gitu Dibandingkan dengan Omoda 5 biasa Yang pertama adalah, untuk di bagian grillnya sekarang dia fokus nggak pakai logo cherry lagi di bagian depan Melainkan pakai tulisan Omoda dengan font yang sangat futuristic ini ya Di bagian cup mesinnya, jadi untuk grillnya dia lebih simple aja desainnya Terus disini ada si diamond-diamondnya gitu dan ada kamera depan Selebihnya, si kurang lebihnya sama Oh, ada satu lagi bedanya, kalau di Omoda 5GT AWD ini Aksen merahnya itu diganti dengan aksen warna orange Jadi sepertinya kalau menurut cherry ini, orange itu lebih sporty lagi dibandingkan merah gitu ya Nah di bagian depan terdapat di bagian sini, aksen orangnya Nah kalau gitu kita move ke samping, kita nyati bagian sampingnya Nah sobat setir, bergeser ke bagian samping, kurang lebihnya sama nih Aksen-aksen di bagian spionnya, di bagian bawah-bawahnya, keleding-keleding bodinya Itu juga berwarna orange sekarang Untuk urusan velg dan ban, kurang lebihnya masih sama nih ukurannya nih sobat setir Jadi untuk ukurannya sendiri, dia menggunakan ring 19 dibalut dengan ban 235-50 ring 19 Bannya sendiri menggunakan Continental Premium Contact 6 SSR Jadi ini bisa dibilang ban yang cukup premium nih Nanti kita buktikan ya ketika kita berkendara, benar nggak nih bannya enak atau nggak gitu Dan pas nggak menggunakan ban ini Gitu sobat setir Nah di bagian samping ini, dia tetap mengusung two-tone color-nya Jadi ini perpaduan dua warna, antara warna hitam untuk bagian roof-nya dan warna putih untuk bagian bodinya Gitu sobat setir Jadi emang Pomoda 5 ini atau yang GT maupun yang non-GT itu memang memiliki looks yang luxurious banget sih kalau menurut gue Silhouette sampingnya sih gila-gilaan, keren banget gitu Dan nggak hanya di bagian samping aja yang keren, tapi di bagian belakang juga keren Yuk kita intip Nah bergeser ke bagian belakang, di bagian spoiler-nya juga mendapatkan aksen-aksen berwarna orange sobat setir Terus disini juga dia tidak menggunakan logo cherry, melainkan pakai tulisan Omoda dengan font yang futuristic itu Kemudian yang menjadi pembeda adalah di batch-batch-nya Kalau disini tulisannya Omoda 5 GT dan T-nya juga pakai orange-orange nih Dan untuk di bagian sini itu tulisannya 290T AWD Wah jumawa banget, keren Nah 290 itu adalah menggambarkan torsinya Jadi sama kayak yang Omoda 5, disini juga ditulis lagi dan angkanya sekarang jadi lebih besar Di 290T Waduh, keren banget Nah nggak hanya di luar aja yang keren, tapi di dalamnya juga keren juga Yuk kita ingin tipis-tipis Nah masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut sama interior yang super duper futuristic nih sobat setir Pertama-tama gue mau nyalain dulu karena lumayan gerah ya disini ya Untuk kuncinya sendiri dia desainnya seperti ini Dia ada 4 buttons, ada unlock, terus untuk buka bagasi, mengunci mobil, dan untuk nyalain by remote Langsung aja kita nyalain, kita pencet Dia tuh punya desain start-stop button-nya tuh memwah banget ya, kelihatannya ya fancy banget gitu Nah masuk ke dalam, kita langsung disambut sama 2 buah layar besar nih Ada head unit-nya dan ada instrumen cluster-nya juga Dia ukurannya kurang lebih mirip-mirip Terus untuk head unit-nya sendiri juga udah integrated Jadi untuk pengaturan mobil, vehicle setting itu bisa dari sini, pengaturan AC juga bisa dari sini Kemudian mobil ini juga udah support Apple CarPlay Serta Android Auto Nah untuk si instrumen cluster-nya menarik nih, kalau ini harus kita bahas Dia itu ada tema-temanya sobat setiap Jadi kita tergantung mood-nya lagi seperti apa, misalkan nih kita lagi mau pakai mood-nya klasik Kayak gini yang lagi gue pakai, maka dia berbentuk dua buah dial sebesar aja gitu Kemudian kalau kita rubah lagi, dia tuh ada opsinya ada streamer sama fashion Nah kalau kita apply, maka dia akan Kayak loading gitu, terus hilang Nyala, beda tema Sama juga seperti tema satunya nih Yaitu si fashion Kalau fashion juga kurang lebih sama nanti dia akan hilang terus berubah Ya kurang lebih sih sebenarnya beda desain aja Jadi kembali lagi ke sobat setiap, sukanya yang seperti apa Kalau gue sih yang klasik-klasik aja Atau kalau lagi mood-nya, pengen futuristik, gue pakai yang streamer gitu Nah, konsol tengahnya besar Disini ada dua buah tempat untuk menaruh kunci Dan wireless charging Dan wireless charging-nya ini itu fast charging Jadi kalau mau nge-charge disini Biasanya kan orang rada males ya pakai wireless charging Karena nge-charge-nya lama Nah, dicari OMODA 5 GT AWD ini Dia fast charging sobat setiap Jadi menarik banget Gitu Dan kalau untuk di bagian sini sih ya Kayak shifter, rem tangan Terus abis itu ada si button sebuah EVM Atau all view monitor Dan untuk nge-kecilin suara lah Itu kurang lebih Setirnya sendiri Dia terlihat enak dipegang Memang beneran enak dipegang Terus terlihat mewah gini ya Ini udah generasi terbaru dari CR Ini secara seperti ini Button sekanan untuk audio Button sekiri untuk active cruise control Nah Semua hal yang berbau driving Akan kita bahas dan kita praktikan sobat setiap Makanya gue udah gak sabar Kita langsung jalan aja kali ya Yuk Let's go Oke sobat setir Akhirnya kita cobain bagaimana impresi berkendaranya dari si Cherry Omoda 5 GT Wah Pertama kali masuk langsung Ngebahas posisi duduk dulu nih Posisi duduknya sendiri Dia itu adjustable Corsinya dapat di adjust secara elektris Baik naik turun maju mundur serta recliningnya Kemudian untuk setirnya juga Dia bisa diatur nih Baik tilt maupun telescopicnya Tapi Memang posisi Tiltnya Itu tidak bisa terlalu rendah Nah Biasanya Kebanyakan nih Rata-rata mobil itu Yang setirnya gak bisa terlalu kebawah Jadi nyetirnya rada kayak gini gitu Kayak gue sekarang Tangan gue tuh Rada ke atas sedikit Tapi sebenernya no issue sih Itu kan preference Masing-masing aja Bagaimana kalian suka Posisi berkendaraannya Nah Tapi Good pointnya adalah Di mobil ini Joknya tuh enak sobat setir Dia tuh modelnya kayak Semi bucket seat gitu Jadi untuk Headrestnya dia nyambung Dengan Joknya Terus juga bisa dibilang lumayan meluk Dia empuk juga Dia perforated juga Jadi bisa didinginin Terus Enak gitu posisi duduknya Terutama ketika kita emang Sedang bermanuver-bermanuver Gitu Nah Kemudian Untuk urusan Blind spot Di mobil ini juga Kalo menurut gue Spionnya tuh gede gitu Jadi buat ngeliat kanan kiri tuh mudah Terus abis itu pilaranya juga dia Desainnya yang lumayan Tipis Gak yang tebel-tebel Gitu Terus juga ada kaca segitiga nih Di bagian Dekat pilar A Jadi dia juga dapat membantu Kita ketika emang Lagi mau ngeliat ke Serong kanan Maupun serong kiri Gitu Jadi itu Cukup membantu Dan lagi kalo untuk urusan Parkir Itu juga jadinya Jauh lebih Mudah Karena kebantu dengan fitur Camera 360 yang ada di Mobil ini Gitu Nah Kalo ngeliat ke belakang Sebenernya spion tengahnya itu Dia Ukurannya besar Tapi memang by design Cherry Omoda 5 GT ini Ya Omoda 5 juga sama sih Itu memiliki kaca belakang yang lumayan pipih Sobat setiap Nah kemudian ngebahas masalah kekedapan kabin Serta road noise Omoda 5 GT ini Memiliki kedapan kabin yang cukup oke nih Kayak sebagai contoh Di sebelah gue lagi ada motor Tuh Dia emang sedikit masuk sih suaranya Tapi gak yang mengganggu Gitu Untuk road noise nya Wah road noise nya nih yang jagoan Bener-bener Bisa dibilang Senyap Wah Senyap tapi masih dengan amp Di batas yang Make sense gitu ya Sobat setiap yang masih masuk-masuk dikit Cuman Gak yang sampai berisik gitu Apalagi kan mobil ini juga menggunakan band yang premium ya Wah Enaknya Tuh Nah Kemudian Setelah kita membahas Masalah kekerapan kabin Gue mau ngebahas masalah Bantingan Serta Handling nya Nah Sebenarnya Secara bantingan Komoda 5 GT ini Memang dia memiliki karakter yang Lumayan Kaku nih Atau lumayan Stif sobat setiap Karena memang dia itu juga Karakternya sporty lah ya Bisa dibilang seperti itu Tapi Suspensi yang Stif ini juga Bikin Dia punya handling nya oke banget Oke contoh ya Kita coba pindah jalur ya 1 2 3 Tuh kan Mobil itu gak 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 berasa Limbung gitu Memang Memang secara bobot Mobil ini terasa berat Secara dimensi juga Dia lumayan besar Tapi Suspensi nya tuh masih Ketika kita pindah jalur secara dadakan Dia tuh masih nahan gitu Sobat setiap Kita gak ngerasa Sampai kayak kebuang Itu juga enggak Apalagi kalau kita High speed belokan Wah Enak banget Karena kan Balik lagi Mobil ini juga punya kelebihan Yaitu dia All wheel drive Gitu sobat setir Nah Sobat setir Ngebahas masalah mesin Mobil ini sendiri Menggunakan mesin 1600 cc 4 silinder Turbo Yang menghasilkan tenaga Di 197 horsepower Serta torsinya Yang bisa dibilang Gede banget Di 290 Nm Dan torsi itu Ada tulisannya Di bagian pintu bagasi Nah Selain itu juga Mobil ini itu Memiliki driving mode nih Yang dapat kita atur Melalui buttons yang ada di tengah Tuh Dia ada sport Ada normal Terus juga ada Eco Kemudian dia ada Off road Karena mobil ini All wheel drive Terus juga ada Mud Dan yang terakhir Ada snow Nah Tenaga 197 Horse power Yang besar itu Dan torsi 250 Nm Itu Dikawinkan dengan transmisi otomatik Dan dikirim ke 4 roda Sobat setir Karena balik lagi Mobil ini itu All wheel drive Dan untuk Tarikannya sih Bisa dibilang Mobil ini Woi Hahaha Tarikannya bener-bener mengejutkan Sobat setir Kenceng banget ya Kenceng banget Selain itu juga Mobil ini juga Memiliki fitur Adas Yang bisa dibilang Lumayan lengkap nih Jadi kita untuk Berkendara jarak jauh Lagi di tol Itu lebih Peace of mind Gitu Nah Tenaga yang besar itu Kayak tadi kita coba tarik Itu Rasanya perlu Kita buktikan Kira-kira Dia dapat berakselerasi Dari 0 hingga 100 km per jam Ini Dalam berapa detik sih Kalau tebakan gue sih Kayaknya Cepet ya Karena Meninggap mobil ini Tarikannya Woh Hahaha Kalau gitu Yuk kita cobain Oke Sobat setir Sekarang kita mau coba akselerasinya Dari 0 hingga 100 nih Kita coba dulu dengan mode normal Tapi tetap Kita tetap menggunakan Ration Control Karena tentunya untuk safety ya Jadi gak Ehm Tetap aman lah gitu Oke kita coba Satu Dua Tiga Wuh Wow Wah gila Tarikannya bener-bener 250 Nm Wuh Kenceng banget Oke 100 Oke Sobat setir Tadi kita udah melakukan pengujian Menggunakan mode normal Sekarang kita coba Ganti Di mode sport Kira-kira Apakah signifikan nih Perbedaannya atau enggak Kita udah ganti mode sport Oke Kita udah siap Satu Dua Tiga Tiga Oke Wuh Kalau ini sih berasa ya Tarikannya beda nih Sobat setir Jauh lebih Kenceng Iya 100 Nah Sobat setir Untuk Hasilnya Dengan Mode normal itu Dapat angka di Segini nih Dan untuk di mode sportnya Itu dapat Segini Nah Menurut Sobat setir gimana Kalau menurut gue pribadi Mobil ini Akselerasi dari 0 hingga 100 nya Bisa dibilang Kenceng banget Bahkan lebih dari cukup lah Bener-bener kenceng gitu Dan untuk penggunaan harian aja sih Sangat-sangat cukup Sobat setir Apalagi Mobil ini juga Rasanya memiliki potensi yang besar Untuk digunakan lebih dari penggunaan harian Dan maksudnya Seperti misalkan Untuk Komutisi mungkin Drug race Apabila gimana gitu Kayaknya Mobil ini punya potensi besar gitu Dan ya Pada Intinya kan Mobil ini merupakan sebuah Kendaraan yang Memang Dipokuskan untuk Penggunaan Harian Dari titik A titik B gitu Jadi Angka segitu tuh Bisa dibilang ya Lebih dari cukup lah Kalau gue sih Apalagi buat Pakai di Lanjak-lanjak gitu Misalkan lagi pulang kampung Itu oke banget Akselerasinya Kenceng banget 250 Kayak gini nih Wuuuuh Wuh gila Buatap Oke sobat setir Sekian review dari Cherry Omoda 5GT AWD Mobil ini bisa dibilang Kecok banget Untuk sobat setir semua Yang mencari sebuah kendaraan Dengan kemampuan Jelajah yang Oke banget Karena AWD Dan juga kemampuan Driving dan handlingnya Juga gak kalah enak Karena AWD Nah dan untuk harganya Cherry Omoda 5GT AWD ini Dibundle dengan harga 493.800.000 Dan untuk warnanya Juga yang menjadi hero color Adalah Warna putih yang Dikolaborasikan dengan Warna orange Ini sobat setir Oke kalau gitu Jangan lupa untuk klik like Comment dan subscribe Serta follow TikTok Dan Instagram kami Di atsirkanan unscored official Gue Narendra Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam setir Kanan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa